hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau berbagi resep menggoreng cumi renyah dan tidak lengket dan pastinya ini gurih banget ya buat kalian yang pengen tahu resepnya tonton terus videonya pertama-tama siapkan cumi ini aku cari ukuran yang agak besaran lalu kupas kulitnya dan dipotong-potong ring seperti ini ya setelah dipotong-potong tambahkan air lemon secukupnya lalu tambahkan 1-2 sendok teh garam dan tambahkan setengah sendok teh baking powder lalu aduk-aduk hingga merata dan pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih ya dan setelah itu diamkan hingga 30 menit Hai dan setelah 30 menit ini sudah dicuci bersih lalu tambahkan tepung serba guna kalian bebas bisa kasih berapa sendoknya aku cuma kasih 2-3 sendok saja lalu tambahkan putih telur aduk-aduk hingga merata menggunakan spatula dan tambahkan setengah sendok teh garam lalu siapkan 3 sendok makan tepung serba guna dan 3 sendok makan tepung terigu lalu kita campur seperti ini dan kita aduk-aduk hingga merata lalu baluri cumi ketepung kering yang sudah kita siapkan tadi lalu sudah siap kita goreng sebelumnya ini aku sudah siapkan minyak panas ya jadi kalian tinggal nuangin seperti ini dan kalian menggorengnya jangan menggunakan api terlalu besar ya ini aku menggunakan api sedang saja agar dia tidak mudah gosong sudah setengah matang lanjut kita balik dan sepertinya ini cuminya sudah matang lanjut langsung kita angkat ya ini cuminya sudah matang warnanya benar-benar cantik sekali dan harumnya pun juga sangat gurih ini tuh cocok untuk cemilan atau buat laut juga bisa banget kelihatan ya ini benar-benar kriuk banget bismillah mari kita coba hmm rasanya benar-benar gurih banget enak banget selamat mencoba bye selamat mencoba